Hai cuy ini ikan dori sambal matah nasinya ini sudah sisa-sisa perjuangan tadi lupa bikin nasinya nasi gurih gurihnya sebenarnya pedes gurihnya tuh dari minyaknya ikan dorinya ini cuy gurihnya kalau yang ini ikan dori goreng sambal matah cuy disajikan dengan nasi putih dengan hiasan ada jeruk diiris-iris ada bawang sambal matah yang masih sangat berminyak sambal matah itu kan ada cabai bawang merah yang ditumis masak pakai minyak panas doang terus krupuk udang itu yang disajikan dalam piring ikan potongan ikan dori yang besar itu menutupi nasi sehingga minyaknya bergelimang tumpah ke nasi kayaknya minyaknya ini tuh bikin nasinya menjadi berbumbu cuy aromanya itu sambal matah aroma sambal matahnya itu ditaruh di dori berminyak banget membuat daging ikannya semakin berbumbu nasinya nasi putih yang ada di bawahnya nasi putih lebih panas yang ada di bawah ikan ini kotongan ikan itu ikut ketik Hai teksturnya lembut banget Hai mumpung keinget ya Hai ikannya lembut minyak ikannya itu minyak ikannya itu kena ke nasi sehingga menjadi sangat fungih selam langsung cuy Hai Dori sambal matah disensa kali nah ini cuy ini ayam betutu juga lupa eh apa namanya lupa untuk ngicipi eh ngicipi lupa untuk karena saking excitingnya lupa saya coba ini sayurnya hai 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 Nunggu lama Mas Airo yang ini yuk secara teknis worth it lah ya potongan ayamnya gede cuy bumbunya itu terasa banget ada bawang goreng ada urap-urap bumbu Bali ada sambal matah yang paling penting bumbu betutu di potongan dada ayamnya terasa banget yang paling penting bumbu yang paling penting bumbu masak naik yang paling penting bumbu yang paling penting bumbu suatu berasal yang paling penting bumbu Bumbu urapnya sih apa ya, Pak? Bumbunya Urapnya aja itu bumbunya Nggak bisa banget ya Ini dagingnya Sambal Sambal ya Sambalnya tuh ada Kayak ada rasa manisnya gitu ya Sambalnya kayak ada rasa manisnya Kayak sayur Bumbunya Meresap banget Jadi Bumbunya meresap banget Sampai-sampai cuy Alas daun pisangnya Hampir aja kemakan Tak pikir tadi Termasuk dari Urap-urap cuy Fung hai se lam lam sum banget Ini Makanan gong Gong itu makanan paling jos Iga Lihat iganya ini cuy Kebel banget Wow Ini Dagingnya Begitu empuknya Coba dicipit ulangnya dulu Tulangnya dulu Masih mengebul-ngebul asapnya Bumbunya Mentolo cuy Mentolo itu apa ya Ini kalau empuk gitu Tulangnya aja Bumbunya tuh meresap sampe ke dalam tulang Kalau Yang ini Iga Iga bakar apa Iga goreng Dari Sensa Iga bakar Dia ada Sambal hijaunya Nasinya pakai bawang goreng Ada emping Itu Iga bakarnya Bertumpuk tinggi banget Ada Wortel juga Itu Tumpukan Iga bakarnya cuy Wow Tumpukan Iga bakarnya Kehatan ya Joss Markomo sih cuy Dagingnya dulu cuy Hmm Lihat Joss Markomo sih Ini Funga isi Lang-langsung banget ini cuy Hmm Tuh iganya cuy Tulang iganya Dagingnya gede-gede Ini Ini Sup Pendukung Untuk Nasi iganya Sub pendukungnya Kentang Tomat Joss Markomo sih Susah pakai Susah pakai ini Ini Susah kalau pakai pisau Ini Lihat ini Hmm Lihat Hmm Hmm Pink ya Oke cuy Saya mau dimakan ya Kasian Yang nyuting Supnya cuy Supnya berwarna hitam Buahnya enak banget Isinya tomat sama Kentang Hmm Doang putihnya dominan banget Oh gak isi Lang-langsung Kita makan Nasi gorengnya cuy Ini sate Satenya Gerupu udang Gerupu udang Telur mata sapi Nasi goreng Hmm Lihat nasi gorengnya Uh Masih mengepul-ngepul cuy Hmm Ternyata buahnya setelah dibuka-buka begini buahnya cuy Ada udangnya gede Yang pertama kali Uh udang-udang sama telur Uh Nice Bumbu apa ya ini ya Bumbunya unik cuy Seafood kayaknya Seafood Tapi unik banget Hmm Manis kecap Tapi Manis kecap Tapi unik cuy Dia Agak pedes Telur teplok Hati Hati-hatinya dicobain ya Hmm Kalau Asamure bilang Satenya biasa banget Tapi nasi goreng ini juara Juara satu Untuk Sambal matanya Enggak berani nyoba Cus Nasi gorengnya juara satu Pedes Masakan Pesenan yang Berikutnya Nasi goreng cuy Nasi goreng pakai sambal matah Pakai lalapan banyak ini Disajikan dengan Disajikan dengan sate Sate ayam Telur mata sapi Kurupu udang Kurupu udang Kelihatan kan tuh Uh Nasi gorengnya Jadi dia disini tuh Penataannya cantik-cantik cuy Ada udangnya ngumpet Harganya sekitar Lima puluhan ribu ini cuy Nasi goreng Di Sensa Cafe Kute Bali cuy Ada telur cepok Ada dua tusuk sate ayam Terus kemudian Di dalam nasi gorengnya Ada potongan-potongan udang Rasanya gurih banget Sensa ini Sensa Cafe Yang ada di Kute Itu Berani memberikan Bumbu Jadi Walaupun Kelihatannya Nasi gorengnya Sederhana Bahagia gini Ternyata Full Rich Bumbunya cuy Suiran-suiran ayam Telur Wow Fung hai se Selamat menikmati